Halo, Dewi balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi Welcome to Glam Dewi, dan di video gue kali ini kembali gue pengen ngebahas seputar wewangian Wewangian kali ini gue di request udah lumayan lama dan gue sampe ditagih-tagihin gitu Mbak, kapan di review, kapan di review, oke I will do this for you And juga buat yang gak request juga sih Oke, gue ambil dulu, mana dia Ini dia, kerdusnya Twilly de Hermes Oke, ini kerdusnya, tampilan depannya, atasnya, sampingnya, kiri, dan kanan Ya, detail dari scarf andalannya si Hermes, kurang lebih kayak gitu Oke, belakangnya seperti ini Ini kerdusnya biasa aja, cardboard biasa dengan finishing yang doff, yang standar kayak warna kertas gitu Apa, apa tekstur kertas biasa, gak di finishing glossy, or yang kayak frosty, no Cuma kayak kertas biasa aja Terus, kalau dibuka ada detailnya gak ya? Enggak Kalau dibuka dia cuma orange gini doang Oke, gue taruh dulu, gue gantungin di pohon Terus tampilan gue hari ini agak sedikit beda, karena gue di kebon dan gue bakalan sering garuk-garuk, banyak nyamuk Terus, sorry banget kalau semakin banyak noise-noise Terus, what else? Ya, I think kita lanjut aja ngebahas ya Ini tampilan botolnya, Twilly de Hermes Yang gue punya ini, yang 85ml Tampilannya seperti ini Sekelilingnya, oke Terus, kalau dibawahnya seperti ini Ini kalau gak salah, dia ada kemasan 30, 50, dan 85mlml Yang gue punya yang 85ml Terus, gue gak tau ada auto toiletnya or not Yang gue punya adalah Eau de Parfum Terus, gue beli waktu itu di salah satu toko parfum di ITC Kuningan Tapi, you can find it almost everywhere Like, banyak banget Hai, kamu kesini? Ada kucing gue ngikut kesini dan kaki gue dinyamukin Oke, Twilly itu adalah si scarf-nya ini Dan dari segi tampilannya, gue suka Buat gue, gue suka Secara, ini tampilannya menurut gue cakep banget So simple Keren menurut gue Tapi, ada minus thing yang sebenernya jadinya gak oke What is it? Yaudahlah, gue mention aja Karena banyak juga cowok-cowok yang suka aromasi Twilly de Hermes ini Tapi gak suka tampilannya Ada beberapa temen-temen yang bilang seperti itu Dan, I agree Ini memang terlalu feminine untuk aroma yang sebenernya bisa dipakai secara unisex ya What else? Ya, I think that's all Gue sempet, ini sih, apa ya, buat bahan ketawaan aja Coba kemasannya itu dibikin buat cowok, buat cewek gitu But anyway, kemasannya menurut gue It is too feminine Buat aroma yang ada di dalamnya Buat jusnya Terus kalau dibuka, sprayer-nya seperti ini Warna hitam Terus ini ditutupnya Kalau di dalamnya tuh, kalau dilihat Dia ada tulisan Hermes Paris-nya Langsung di-spray aja Sprayernya tuh Wuh, enak banget Sprayernya tuh So-so Gak yang amazing Gak yang luar biasa Lumayan, tapi gak parah-parah banget Bukan yang sprayer yang gue gak suka So, it is good Aromanya Langsung masuk ke aroma Gue lupa Oh, yaudah lah Langsung kita bahas aromanya aja Aromanya menurut gue It is fresh It is white floral It is Aromanya seger White floral Warm Hangat Terus Sedikit spicy Bukan spicy yang Berasa intensely spicy Dan It is woody Jadi soft, spicy, and woody Menurut gue Woody-nya juga bukan woody yang berat Yang buat Maskulin Cuman membuat aroma ini Jadi lebih Berkesan hangat Dan gak melulu Tentang white floral Langsung aja kita bahas Tentang si aromanya kali ya Untuk di openingnya Gue mengendus aroma Citrusy fresh Freshnya tapi Gak membosankan menurut gue Freshnessnya adalah Aroma citrusy yang gue suka Ada bergamot disitu Ada bitter orange disitu Kayaknya nanti bakalan gue jemberengin lagi Notesnya I'm not sure Nanti bakalan Kalau sempet bakalan gue taro disini Oh enggak Gue pikir azan Jadi Apa namanya Untuk Notesnya Di openingnya itu Very bergamot Bercampur dengan bitter orange Jadi ada manisnya Orange yang manis Juga kebantu dengan ada aromanya Si jahenya Jadi jahenya tuh Ngebuat ini jadi seger Tapi gak melulu Tentang orange Tapi ada aroma Hangat disitu Agak memberi kesan hangat Dari awal Jadi balance antara Freshness dan hangatnya tuh Dari awal gue udah bisa merasa Dan Begitu itu udah turun Aroma citrusy nya Gue bisa mencium aroma Indah dari tuberose Atau bunga sedap malam Tapi bukan bunga sedap malam Yang berkesan creamy Yang berkesan tebel Tapi ini adalah Bunga sedap malam Yang baru mekar Di sore hari itu Yang bener-bener Baru mekar gitu Jadi belum yang tengah malam Yang udah thick Tapi Masih bercampur dengan aroma Seger Ada green nya sedikit Gak sampai berkesan green sih Tapi berkesannya seger aja gitu Jadi tuberose yang sangat seger Terus abis itu ada jasmine nya juga Jasmine nya ngebantu aroma ini Lebih kayak white floral bouquet Tapi menurut gue main nya adalah tuberose Terus abis itu Ada aroma Orange blossom juga Kalo gak salah Tapi orange blossom nya Bukan yang jadi main player Disini And I'm so glad for that Gue gak begitu suka Ya I'm not a fan of Orange blossom intinya Ya fine-fine aja Tapi kalo untuk Disini gue seneng aja Dan dia bukan pemain utamanya Still tuberose Fresh Tuberose Bersama dengan aroma warm Dari si ginger Dan warm Dari base nya Ada vanilla And sandalwood Sandalwood nya disini Juga gak terlalu berkesan Aroma cendana Jadi kalo kita cium Kita endus Gak yang langsung bilang Wah aromanya cendana banget No Aroma ini adalah aroma white floral Fresh Fresh white floral Menurut gue So Ya Ada balance Antara woody Freshness Dari si Citrus Tapi yang bitter Terus Ada jahe nya White floral nya Yang dia pake tuberose Gimana gue gak suka Ya gue suka Dan Buat ukuran parfum Yang berkesan Spring Summer Ini adalah Tipe parfum Yang gue suka Gue biasanya suka aroma Yang lebih thick And creamy And intense Untuk aroma yang Tidak terlalu intense Ini adalah aroma Yang gue Rasa Gue bisa saranin Yaudah kalo lo pengen Cari aroma white floral Yang berkesan fresh Coba ini Tapi kalo lo yang pengen Yang bener-bener fresh Seger banget No This is not for you Karena gue gak begitu suka Aroma yang terlalu Zesty Zingy Untuk saat ini Dulu sih suka Tapi sekarang no What else Untuk aromanya itu Jadi Secara keseluruhan Aromanya ini Sangat-sangat Unisex Menurut gue Bisa banget Dipake cowok-cowok Dibantu dengan Ada aroma Sandalwood Dan dia Vanilanya gak Dominant Gue dinyamukin gak sih Muka gue Jadi aroma Vanilanya juga Cuman buat nambah Unsur manisnya So it is Very 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 nice Gak gue saranin Buat blind buy Still Gue gak pernah Nyaranin lo Untuk blind buy But Lumayan aman Karena It is Mass pleasing Lumayan menarik Buat orang-orang Gak terlalu Mengganggu Cuman memang Basically this is White floral Banyak orang yang Gak begitu Apa ya Gak begitu menikmati Aroma white floral Karena Suka bikin sakit kepala Cuman ini Kebantu dengan Yang tadi Dengan opening Dan warmth nya Lumayan gak Gak terlalu Intense stick Yang cenut-cenut Gimana Gak berkesan Kayak aroma Lagi di acara adat No Very classy Very Apa ya Fresh Dan Aromanya Menurut gue Cukup unik Cukup unik Gak terlalu unik Lumayan unik Untuk ukuran Parfum white floral Jadi ada Permainan aroma Disini Terus untuk range Umur yang pake Menurut gue Ini jadi lebih white Karena dia ada freshness nya Ada white floral nya White floral yang Gak terlalu deep Gak terlalu encer Jadi bisa dipake Untuk umur 20 tahun ke atas Menurut gue Bisa buat cowok Cewek 20 tahun ke atas Musimnya juga Very versatile Cocok sih buat Spring summer Tapi buat winter juga Kalau untuk udara Yang lagi Apa ya Cerah Untuk di winter Juga menurut gue Oke So Kayak tetangga gue Udah mulai kepo So I think that's all Untuk minus thing ya Selain tampilan Yang terlalu girly Kalau emang cowok Pengen pake Terpaksa ada Beberapa orang Mungkin cowok-cowok Yang pengen pake Harus ngedekan Or Mindahin ke tempat lain Atau gak dikeluarin Tempatnya Kayak gini Tampilannya Selain itu juga SPL nya agak kurang Menurut gue It's agak Di antara low Kemoderate lah Jadi SPL nya Performance nya Siage Projection nya Longevity nya It is kind of Awalnya gue sangat kecewa Sebenernya Karena 2 jam Dia hilang dari kulit gue Alias Dia udah nempel aja Di kulit gue Udah malu-malu kucing Aromanya 2 jam Buat parfum Seharga ini Dari brand Hermes Gue berharap lebih Tapi Ya Karena gue Hanya spray Di 4 titik Or 5 titik Maksimal gue spray Rata-rata Parfum gue 5 titik Tapi untuk Twilly ini Gue harus menambah Titik spot Untuk gue spray Karena Ya Gue harus menambah Jumlah spray Dan juga Gue harus reapply That's why Walaupun ini Masuk koleksi gue Yang baru Gue udah lumayan Sering Lumayan kehabis Lumayan Kepake Karena gue Harus memakai Lumayan banyak Dan reapply Jadi kalau gue Spray pagi Biasanya gue Harus reapply After Lunch Dan gue reapply lagi Sebelum dinner Jadi Paling gak 3 kali spray Atau 2 kali spray Dengan jumlah Yang cukup banyak So Itu adalah Minus side nya Buat gue Tapi di sebagian orang Ada juga yang katanya It stays It stays cuman Di skin Skin scent aja Yang aromanya cuman Nempel di kulit aja Lumayan lama Tapi kalau di gue No No I cannot Jadi gue tetap Harus reapply Untuk minimal 2 kali Gue Spray Dalam sehari Kalau enggak Hai sayang Sini sini Minimal 2 kali Halo Mona You wanna come here Hai Ini dia si Mona Kalau lo buka di youtube gue Di layar gue Di Apa Di laptop Ada gambar si Mona Ini Mona My British short hair Warna coklat Dia agak kurus Karena habis lahiran Oke You wanna You wanna say hi You wanna say hi Say hi Oke Udah ya Mamanya videoan dulu Oke 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 There goes Mona Oke I think that's all Untuk Twilly So Buat yang kemarin Minta saran gue Ini lumayan aman Tapi bukan Yang aromanya fresh banget Jadi tergantung lagi Kembali lagi Keselera lo Selera lo Yang kayak apa Ini lebih versatile Memang dibandingin kayak Baiser Foley Yang agak terlalu intense Yang lilinya intense Terus dibandingin poem Yang terlalu berkesan Heady White floral Ini lebih Typical Hermes Yang berkesan segar Tapi mewah Lingersnya mewah Kekurangannya adalah Tampilannya yang terlalu feminine Dan SPLnya yang Low to moderate Di tengah-tengah antara Low to moderate Nggak sampai Di atas moderate Nggak sampai di atas Lumayan Menurut gue So I think that's all Untuk ngebahas Twilly Thank you so much For watching Sampai ketemu di video gue yang lain Bye